Saya pernah lahir sebagai Hindu, saya hari ini sebagai Hindu, saya mati sebagai Hindu dan akan lahir kembali sebagai singa Hindu. Arga mati. Bapak Dr. A.S. Kobalen M. Phil. Kenapa video beliau viral? Ternyata beliau sangat semangat untuk membahas tentang Bali. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu bersama dengan Dr. A.S. Kobalen M. Phil. Bapak, sehat. Sehat, swastiastu. Om swastiastu. Sehat, Pak. Sehat sekali. Segaru, sehat. Bapak selalu semangat berbicara tentang membangun Bali. Mungkin menjadi sorotan dan viral pernyataan Bapak pada saat menyampaikan di Hindu Channel. Kenapa yang menjadi latar belakang Bapak menyampaikan tentang Bali? Baik, terima kasih pemirsa Hindu Channel dimanapun kawan-kawan berada. Karena satu kebanggaan kita hari ini bertemu kembali dengan judul Bali. Saya melihat bahwa Bali adalah sebuah asen bangsa. Seperti yang berulang kali saya katakan bahwa Bali dikenal daripada Indonesia di negara luar. Karena itu, kalau boleh hari ini kita bicara membangun Bali dalam konteks tidak hanya membangun di Bali. Ada sebuah perbedaan. Membangun Bali secara utuh ini beda dengan makna membangun di Bali. Hari ini kita lihat sebuah fenomena banyak kawan, banyak orang berpikir Bali sebuah tempat yang nyaman. Sehingga mereka invest membangun di Bali. Pertanyaannya setelah mereka membangun di Bali, untuk siapa nanti hasilnya? Kalau itu tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat Bali. Yang saya ajak kepada kawan-kawan sekalian, khususnya umat Hindu, toko Hindu, siapapun dia. Kita harus konsen membangun Bali. Membangun Bali dari banyak hal. Kita bisa tetap mempertahankan budaya kita. Yang hari ini bisa jadi. Dengan berkembangnya cara berpikir generasi muda. Dipengaruhi oleh IT sistem, telekomunikasi sistem. Ini bisa saja menggiring mereka melupakan budaya kita. Sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena hari ini, kalau kita lihat, pengaruh daripada perkembangan sistem komunikasi, IT, secara global, itu benar-benar membawa satu dampak yang luar biasa. Kita sangat berterima kasih. Karena sebelumnya kita melihat bahwa Bali sangat berdampak pada ekonomi. Karena turis asing tidak bisa masuk. Karena faktor karantina dan sebagainya. Bali mengambil sikap yang didukung oleh para pejabat negara sampai tingkat menteri. Menghilangkan karantina, Bali menjadi tempat pertama. Berarti hari ini masalah itu selesai dan kita harus hacungkan jempol kepada pemerintah. Berarti pemerintah juga sangat konsen bagaimana mengembalikan kesejahteraan Bali. Pertanyaannya kenapa kita tidak sebagai orang Hindu. Kenapa kita tidak memikirkan hal yang sama sebagai orang Bali. Nah ini juga kita sampaikan terima kasih kepada Bung Koster. Mungkin Bung Koster juga bagian dari perjuangan ini. Karena dengan keresahan masyarakat Bali, Bung Koster akan menjadi tuntutan yang besar dari mereka. Itu harapan kita. Yang paling perlu menjadi perhatian kita, apakah kita akan selamanya bertergantungan dengan para wisata. Bagaimana kalau COVID ini atau bencana yang lain, bencana yang lain itu muncul lagi dan memporak-porandakan para wisata kita. Apa yang harus kita pikirkan? Ini kan harus menjadi PR besar, menjadi PR besar. Saya berterima kasih ketika saya bicara Bali, banyak orang senang karena memang bagi saya Bali harga mati. Keberadaan Bali menjadi harga mati untuk dijaga. Karena Bali bukan hanya milik orang Bali saja, tapi milik bangsa ini. Kekayaan aset yang tak terhingga. Kita harus akui itu. Saya berharap generasi muda, jangan terprovokasi oleh budaya asing. Bukan berarti menutup mata tidak boleh ikut. Tapi tidak terprovokasi menganggap bahwa budaya asing lebih dari budaya kita. Hari ini kalau orang bicara Bali, pakaiannya, ritualnya, sopan santunnya, kekayaan alamnya, keunikannya, yang menurut banyak orang tidak ada di 33 provinsi lainnya. Ini harus dijaga. Jadi kita harus bisa menyiapkan hal-hal lain bagaimana menjaga Bali itu. Sangat menarik Pak Eskobalen. Nah, Pak, kalau kita lihat bahwa Bali itu ada sekitar sembilan kota yang berpotensi akan berkembang agrobisnis, agrobisatanya. Yang tentu saja ini akan meningkatkan perekonomian umat yang sangat aman. Tidak hanya umat ini saja. Nah, ini menurut Pak Eskobalen, bagaimana dengan adanya kondisi seperti ini? Kan sangat jelas sembilan kebupaten kota punya potensi itu. Pertanyaannya apakah sudah digarap oleh generasi muda kita? Atau sedang digarap oleh orang lain untuk kepentingan mereka? Harapan banyak, Pak Eskobalen. Digarap oleh kita, digarap oleh generasi muda kita, Karena Bali harus bisa melihat ini sebuah peluang dan tantangan, tapi ini peluang, Menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kerakyatan di Bali, dari orang Bali untuk orang Bali, oleh orang Bali. Jangan pendatang yang menggarap itu tidak akan ada apa-apanya untuk orang Bali, kecuali menjadi pekerja di sana. Menerima gaji bulanan, yang hidupnya diatur dan pas-pasan. Tapi kalau ini menjadi milik orang Bali, aset orang Bali, untuk anak dan keturunannya, bro. Yang kita kekhawatirkan, potensi ini dibaca juga oleh orang lain. Potensi ini dibaca. Bali itu punya ya, saya kan, kita melihat, kita punya kopi, yang terkenal. Kita punya cengkeh, kita punya coklat. Bro, saya katakan bahwa Timur Leste, itu membutuhkan, mereka mengimport daging B2, daging babi, Itu bulanannya cukup besar. Bali punya potensi untuk melakukan ternak hewan itu. Walaupun Bali sudah melakukan. Bali sudah melakukan, tapi permintaan besar. Berarti di sana ada potensi untuk mengembangkan. Kita, menurut Jakarta, punya kebutuhan itu. Iya kan? Kita kalau perlu, jangan ke Timur Leste aja kita ekspornya. Kita ekspor ke China. Nah, ini kan ada potensi yang dalam bidang ini, itu bisa dikerjakan oleh orang Bali. Karena bagi umat Hindu Bali, bagi umat kita di Bali yang beragama Hindu khususnya, tidak haram bagi mereka, kan? Iya kan? Nah, ini kan potensi-potensi yang kita bisa lihat. Bali dengan kekayaan lautnya. Rumput lautnya itu jadi incaran negara lain. Kalau mereka invest, bawa ahli mereka, tenaga kerjanya bukan dari kita. Dan sementara kita bermalas-malasan, mereka pasti akan membawa tenaga kerja dari luar. Akan diambil dari daerah lain. Laut kita kaya, bro. Laut kita kaya. Jadi, saya sih sangat-sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi baru-baru ini. Bahwa kita harus bisa menggunakan, memanfaatkan produksi dalam negeri oleh anak bangsa yang dinikmati negara luar. Karya anak bangsa, bro. Kita harus ekspor keluar, jangan import. Kan lucu ada hal-hal yang kecil-kecil. Salak Bali itu bisa, bisa di ekspor. Kalau Salak Pondo hari ini sudah di ekspor, kenapa kita, kita tidak ke sana, gitu. Salah satu contoh, ketika saya 2010, saya di Lemhanas. Ketika kunjungan luar negerinya, saya mendapat di Korea Selatan. Kami satu minggu di sana dengan kawan-kawan. Apa yang terjadi pada saat itu, musim bola. Kita masuk ke toko untuk beli kaos bola. Kaosnya sama, bro. Satu dari made in Korea, satu made in China. Made in Korea harganya 1 juta sampai 1 juta 200. Made in China harganya 100 sampai 120 ribu. Kenapa yang bisa, kenapa bisa membedakan seperti itu? Nah, perbedaannya di sana. Yang made in China, yang begitu murah, pembelinya kurang. Yang antri beli sampai saya tidak dapat beli, made in Korea yang harganya 10 kali lipat. Oleh masyarakat Korea Selatan. Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Mereka mencintai produk dalam negerinya, walaupun itu mahal. Bagi mereka, mahal itu dia membayar untuk bangsanya. Dia membayar untuk negaranya. Dia membayar untuk kawannya. Walaupun murah, dia menganggap dia bayar untuk negara lain. Sehingga kita teman-teman di Lemhanas itu bingung pada saat itu. Ternyata apa pesan mencintai negara sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, implementasinya ada di sana. Tapi kita kan terlena dengan lebih bangga dengan memakai yang branded-branded dan malu pakai produksi Bandung. Kita nggak tahu bahwa branded itu bikinnya di Bandung. Iya kan? Saya tahun 92 atau 93 pernah ke Inggris, bro. Saya beli satu kamera. Hanya beli, saya bawa pulang. Sampai Jakarta, saya lihat belakangnya made in Tanggrang. Saya beli itu karena memang murah. Tapi made in Tanggrang. Kita bangga belinya di Inggris. Ngapain saya jauh-jauh beli itu? Nah, hal-hal demikian yang harus menjadi perhatian bahwa kita punya potensi untuk bangkit. Rakyat Bali harus memikirkan plan B. Harus memikirkan arah lain daripada para wisata. Para wisata tetap. Itu adalah logo Bali. Kedatangan orang mencari Bali karena para wisata. Tapi kenapa kita tidak mengambil kesempatan untuk memperkenalkan lain-lainnya kepada para pendatang yang nantinya pengusaha yang datang. Dia berwisata, segaligus berbisnis. Berbisnis. Nah, Pak Esko Balen. Benar bahwa Bali, para wisatanya jangan sampai dihilangkan. Dan juga Bali tidak hanya dilihat dari budaya, dari seninya, dari kebudayaannya. yang luar biasa. Nah, apakah ada potensi lain yang layak untuk menjadi promosi Bali? Mungkin Pak Ko Balen punya pandangan bahwa ini loh yang akan menjadikan kualitas Bali itu dikansah yang internasional. Seperti itu. Bagaimana Pak Esko? Saya sebagai orang yang konsen pada positive thinking, saya biasanya agak fanatik dengan optimisme. dari latar belakang minus saya sampai hari ini bisa menjadi si ini karena optimisme saya yang punya satu konsep bahwa nothing is impossible in the world. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Kalau ada tanya potensi lain banyak bro. India itu, India ini, produksi film satu tahun seribu film, hampir 50 sampai 70 persen itu dia syutingnya di luar. Mereka mendapatkan harga murah, keamanan yang lebih bagus, dukungan yang besar Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Same rep, Cambodia. Alam yang ada di Malaysia, ada yang ada di Thailand, Phuket, dan sebagainya. Same rep, yang ada di Cambodia, ada di Bali. Kenapa kita tidak garap ini? Kerjasama dengan badan perfilman India. Saya baru lihat satu dua film India. Kenapa? Di mana? Di syuting di Bali. Di Bali. Iya, satu dua film India. Pernah dilakukan. Pernah dilakukan. Karena saya nonton, saya tahu itu di Bali. Saya lihat ada Renon di situ, ada lapangan kita, ada Alun-Alun, dan sebagainya. Karena saya lihat, begitu film-film itu muncul, orang melihat Malaysia dari film-film itu akhirnya berbondong-bondong orang dari India ke Malaysia. Kemudian Malaysia mengambil sikap untuk kerjasama direct flight. Kalau sekarang Malaysia mengambil sikap punya direct flight ke Bandung, punya direct flight ke Surabaya, Bandung menawarkan tekstil, baju, makanan yang murah, meriah, hotel yang murah. Mereka bisa langsung ke sana. Kenapa nggak bisa ke Bali? Jadi ini film salah satu alat promosi Bali ke luar negeri. Dari segi apapun. Dari segi apapun. Dalam film itu kan akan terlihat semuanya, bukan hanya laut. Mereka kan tidak syuting hanya mencari satu lokasi laut. Lokasi kebun, lokasi itu, lokasi ini, perternakan, masyarakatnya, budayanya. Nah ini orang akan berbondong-bondong. Dan ini kita maksud, kita bukan hanya bekerjasama dengan badan perfilman India, dengan Malaysia, dengan Thailand, ASEAN. ASEAN Tenggara. Nah itu potensi-potensi. Kemudian kita harus bangga, saya lihat ke Bali. Di Bali itu, karena kita umat Hindu adalah hampir setiap hari kita membakar dupa agarbati. Di sana begitu banyak dupa kita yang mereknya dari India. Ini masih ada yang nggak suka India lagi. Maksud saya sekarang di Bali. Dupa kita ada di India. Dupa kita ada di Malaysia. Negara yang menggunakan dupa terbesar di dunia, itu India. Kedua ada Malaysia, ada Thailand, ada Cambodia, ada Vietnam. Dan jangan lupa loh, di Arab dibutuhkan dupa. Ada teman beli dupa India dengan tulisan Arab, di Arab bawa ngasih ke saya. Ini kan simple-simple. Buah-buahan kita. Saya kalau tidak salah, di Bali kita pernah mampu membuat Arab. Arab Bali. Kenapa kita tidak berkonotasi memikirkan internasional? Jalannya gampang. Pemerintah, provinsi bekerja sama dengan kementerian para wisata. Fasilitasnya sudah mumpuni ya Pak? Sudah mumpuni. Sudah mumpuni. Kerjasama dengan perusahaan penerbangan. Direct flight. Yang penting kan Bali aman, Bali nyaman. Karena Bali adalah pulau yang penuh dengan iman. Beriman aman dengan nyaman. Ini Pak Aes kembalanya nyaman di Bali ya Pak? Sangat nyaman. Nah Pak, berbicara promosi Bali, nah dari segi perfilman yang harus dilakukan, kerjasamanya ini harus dilakukan, ini kan tidak terlepas dari cara mendidik pendidikan yang tepat itu seperti apa. Budaya sudah kita sadari bahwa budayanya memang menjadi turun-temurun, itu memang sudah tradisi. Namun pendidikan yang tepat untuk mengembangkan Bali menurut Bapak Aes Kobalemi. Apa Pak? Saya sangat senang dengan pertanyaan ini, bro. Saya kan empil saya di Bali. Kita harus memikirkan mahasiswa-mahasiswa kita, khususnya di perguruan agama, macam sta dan sebagainya, di Bali kan banyak hampir lima atau enam. Itu mereka tidak hanya mendapatkan pajaran agama. Karena problemnya setelah mereka tamat, mereka mau kemana? Iya kan? Kalau hanya jadi guru, pendharma wacana, kemudian jadi pemangku dan sebagainya, bagaimana? Jadi saya pernah menawarkan kepada Pak Almarhum Dirjen, Pak Prof Widnya yang baru Almarhum, saya membawa tim dari India, kembali India. Kenapa? Untuk menawarkan kerjasama pertukaran mahasiswa. Atau memperjuangkan biasiswa-mahasiswa. Mahasiswa itu yang lima tahun di kampus kita, satu tahun setengah, dua tahun ada di sana. Di sana dia bukan belajar agama dan spiritual. Tapi di sana belajar IT dan bahasa. Empat semester dia di sana. Dia mendapatkan piagam, maksud saya, sertifikat dari kampusnya, dari negaranya. Ini mendukung. Jadi dia ketika tamat, skill. Ketika dia tamat, dia tidak hanya menuntut untuk menjadi guru. Bagaimana kalau dia tidak diterima? Tidak diterima. Dia harus ekspetkan di sana. Harus ekspet. Dan ini bisa juga kerjasamanya dengan kedutaan. Maksud saya bukan India saja. Kerjasama dengan kedutaan Singapura. Kerjasama dengan kedutaan Malaysia. Kerjasama dengan berbagai kedutaan. Ada seratus lebih kedutaan yang ada di Jakarta. Dan saya rasa sebagian punya konsul di Bali. Lakukan kerjasama. Jangan biarkan mahasiswa-mahasiswa kita yang menimba ilmu, yang kuliah di sana, hanya mendapatkan pelajaran agama. Agama itu sangat perlu, sangat-sangat perlu. Apalagi di Bali. Sebelum berbicara melanjutkan ya Pak. Kemarin kita, saya, Hindu Channel, Kit Kami, itu datang ke salah satu PTKH Perguruan Tinggi Hindu di Jakarta. Sekolah Tinggi Agama Hindu dan Manusantara Jakarta. Kita pun ngobrol dengan, sudah di Hindu Channel sudah ada juga membahas tentang pendidikan Hindu. Memang benar yang disampaikan Pak Eksko Balen bahwa itu memang penting. Itu yang menjadi dasar kalau kita, ya macam setah, kan saya pernah ngajar di situ. Pertanyaannya kan sekarang, kalau mereka setelah mereka tamat, mau kemana? Salah satu penyebab, kampus jauh di Sumatera Utara, di Kota Medan, tutup, hanya karena setelah tamat mereka tidak tahu mau kemana. Tutup yang di Medan. Saya tidak tahu di daerah lain macam di Lampung dan sebagainya. Dan rata-rata, jangan percaya dengan ucapan saya, coba lihat yang di luar Bali, apakah kampus-kampus Hindu kita mahasiswanya naik atau turun. Contoh di Lampung. Kan saya pernah di Lampung. Saya pernah memberi mata kuliah umum di sana. Itu saya rasa mahasiswanya menurun. Mahasiswanya menurun. Banyak faktor. Tapi salah satu menurut saya, setelah tamat mau ngapain? Berapa banyak sekolah di sana yang bisa, bisa menerima mereka. Apalagi kalau ada isme dan sebagainya. Karena itu maka kita bisa merancang menjadikan anak-anak ini menjadi profesional. Bisa ditempatkan di mana saja. Mereka tampil sebagai mahasiswa yang serba bisa. Bayangkan IT-nya bagus. Dua tahun kalau ada di satu negara luar. IT-nya bagus, bahasa Inggrisnya lancar. Dia bisa ngajar agama Hindu kita di lembaga sekolah-sekolah asing, bro. Beda gajinya. Beda gajinya. Maka kita harapkan tokoh-tokoh. Pemimpin-pemimpin masa depan Bali. Bukan saya. Pemimpin masa depan Bali. Yang hari ini sedang memimpin. Blikoster. Yang punya cita-cita akan ingin tampil. Di dalam kancah. Untuk memimpin Bali. Pikirkan bagaimana merubah generasi muda kita. Untuk menjadi generasi yang tampil profesional. Mandiri. Agama. Trisandia. Meditasi. Yoga. Penting. Penting. Tapi itu urusan kita pribadi. Spiritualitas pribadi. Saya yakin semua orang tahu tentang saya. Dua acarya saya. Dua grandmaster saya. Saya menekuni 30 tahun. Tapi saya hidup biasa. Saya tidak menunjukkan saya sebagai orang agamawan, rohaniawan, spiritualitas. Pamer kebisaan. Merasa paling pintar. Paling menguasai orang lain. Salahkan. Tidak ada manusia yang tidak salah, bro. Karena kita salah. Kita berdosa. Kita punya kekurangan. Kita lahir kembali. Harus ke sana. Jadi saya minta. Yang mana tahu. Melikoster mimpin kembali Bali. Jadikanlah Bali. Yang nantinya menjadi sebuah pulau. Yang lebih dari sekarang. Lebih dari yang lalu. Menjadi terkenal hanya bukan karena para wisatanya. Menjadi terkenal hanya bukan hanya karena lautnya. Tapi menjadi terkenal karena generasi mudanya. SDM-nya meningkat. Produktivitasnya meningkat. Produksinya meningkat. Bali bangkit. Dengan ekonomi kerakyatan yang begitu memberikan semangat. Begitu mensejahterakan anak-anak mudanya. Bangga. Bali ini milik kita. Bukan milik mereka. Milik kita. Bukan milik dia. Bukan milik saya. Milik kita. Milik bangsa Indonesia. Kalau perlu kita jadikan Bali milik dunia. Harus begitu, bro. Harus begitu. Pak AS Probalen. Bali pariwisatanya bagus. Pendidikannya diharapkan seperti yang disampaikan. Pak AS Probalen. Jika memang ingin diakui kancah internasional. Namun, apakah ada kekhawatiran dari Pak AS Probalen? Tentang Bali. Yang bisa jadi, akan menjadi sorotan yang luar biasa ke depan. Saya rasa bukan menjadi kekhawatiran saya. Banyak saya rasa kawan-kawan juga khawatir. Kita jangan bangga dengan Bali apa yang dimilikinya sekarang. Kita bangga memang Bali adalah segalanya. Hari ini kita harus berpikir bahwa para kepala daerah-kepala daerah di Indonesia juga kepingin meningkatkan para wisatanya, meningkatkan produktivitas produksinya, meningkatkan segalanya. Mereka akan melakukan segala daya dan upaya untuk menarik para wisata dan investor. Kalau hari ini kita bangga dengan Bali, jangan lupa kita ada Baligi, kita ada Prapat, kita ada Berstagi, kita ada Raja Empat, kita ada Sulawesi yang sedang dibangun. Apakah satu hari kita tidak memikirkan bahwa para wisata juga akan melirik ke sana? Walaupun daerah-daerah ini adalah satu kesatuan. Jajaran pulau-pulau yang artinya Nusantara milik bangsa kita dan saya harus kagum. Tapi sebagai seorang Kobalen, saya lebih kagum dengan Bali. Saya lebih bangga dengan Bali. Saya minta Bali lebih dari segalanya karena condong, corong Indonesia. Masih banyak orang di luar negeri kenal Bali, nggak kenal Indonesia. Masih banyak. Ya terserah orang mau bilang saya fanatik Bali karena saya Hindu. Saya pernah lahir sebagai Hindu, saya hari ini sebagai Hindu, saya mati sebagai Hindu dan akan lahir kembali sebagai singa Hindu. Arga mati. Luar biasa. Dan yang mendukung itu kebanggaan saya adalah pulau spiritual. Nah yang namanya Bali. Apalagi yang mau saya banggakan sebagai orang Hindu di Republik ini. Kalau saya tidak ikut campur, tidak ikut campur menjaga Bali. Tidak ikut campur komentar tentang Bali. Tidak ikut campur mengangkat martabat generasi muda SDM Bali. Apa yang mau saya banggakan saya sebagai orang Hindu itu yang membuat saya menyesal ketika ada percikan-percikan kecil yang memecah belah masyarakat Bali. Percikan-percikan kecil yang harus diselesaikan di satu meja makan tapi menjadi besar yang akan merugikan keutuhan masyarakat Bali, keutuhan agama Hindu di Indonesia. Bro bisa bayangkan orang India di sini kan cuma 100-200 ribu bro. Orang Hindu di Indonesia ini ada 10 juta mungkin. Walaupun data di pemerintah lebih kecil. Tapi ini kan harus jadi perhatian serius. Maksud saya ini perhatian serius jangan kita. Ada generasi muda di usia kalian yang merindukan seorang pemimpin yang menyatukan semua. Bukan pemimpin, pemimpin yang besar, yang katanya berwawasan, tapi hanya faktor tidak suka, faktor tidak sepaham, ingin memecah belah. Harusnya anak-anak ribut, orang tua yang menyatukan bro. Harusnya ke sana. Jangan orang tua yang ribut, kita anak muda yang menyatukan. Saya rasa demikian bro. Ini harus menjadi perhatian serius bro. Bagi saya kembali, Bali harga mati. Jangan coba-coba sentuh Bali. Begitu bro. Saya tidak tahu bagi orang lain gitu. Tapi jangan sentuh Bali. Terima kasih Pak Eskobalen. Luar biasa semangatnya untuk membangun Bali. Dan SDM Bali. Membangun Bali dan tentu saja SDM Bali itu unggul. Yes. Bukan membangun di Bali. Yes. Itulah yang bisa kami sajikan dari video channel bersama dengan Dr. A. Eskobalen M. Phil. Akhir kata kami tutup dengan para masalah. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.